Halo semuanya, welcome back to my tip channel Jadi akhirnya aku bikin video lagi Nah, sekarang aku mau bikin video Aku mau share tentang skincare rutin aku Tanya mau filming video Terus mau dibikinin tutorial Tutorial makeup atau skincare rutin Akhirnya pada bilang skincare rutin Aku equation gitu Ini aku memutuskan untuk langsung bikin Skincare rutin Dan maaf banget kalo misalkan aku akhir-akhir ini Jangan bikin video, mudahan kedepannya aku bakal Terus tim bikin video lagi Bikin skincare rutin dari Muka sama badan Cuman emang skincare aku tuh Gak ada yang mahal-mahal Jadi makanya aku tuh suka bingung Misalnya ada yang tanya Kak, skincare rutinnya apa? Karena aku tuh gak pake cream sama sekali Terus gak ada bener-bener skincare yang Bener-bener malam ini, siang ini Skincare aku tuh gak ribet Bener-bener gak ribet Jadi semoga menghilangkan rasa penasaran kalian By the way, ini skincare Cocok di muka aku Tapi belum tentu cocok di muka kalian Setelah aku bilang dulu, kulit muka aku itu adalah Kering Keringnya tuh kadang-kadang suka Sebelah sini tuh suka kayak ngelepet-lepet gitu Jadi mendingan kita langsung aja ke video Pertama itu adalah facial foam dulu Atau facial wash Ini aku pake dari Garnier Aku keren yang warna kuning facial foam-nya Aku tuh pake Garnier ini dari SMP Kelas 8 Dan sampe sekarang tuh cocok Gak pernah ganti Paling ganti tuh aku paling ke Pons Dan itu tuh kayak cuman sementara Terus balik lagi ke Garnier Pura white sama yang kuning Tapi yang lebih andoran tuh yang kuning ini Gak tau kenapa jadi Lebih bersih aja gitu Kalo cuci muka Terus next Yang kedua itu ada Micellar latar Atau Pembersih muka Biasanya aku kalo misalnya Abis pake makeup Ini dulu pake si Garnier yang kecil ini Dia itu ada minyaknya gitu Terus sisa-sisa mascara Itu tuh bener-bener keangkat Jadi aku tuh gak bisa Kalo misalnya pake Micellar Cuman satu Cuman ini doang Aku tuh gak bisa Jadi Setelah pake ini Aku lanjut Pake si Nivea Yang pearl white Micellar juga Cuman dia tuh Emang gak ada oilnya 0% alkohol Jadi yang kita kira Kalo misalnya Bersihin pake Garnier Udah cukup bersih Tapi ternyata gak Harus dibersihin lagi Pake si Yang dari Nivea ini Gak double Cleansing Kayak gitu Dan biasanya Aku tuh pake kapasnya tuh Yang kayak gini nih Gak tau kenapa Kapas yang bulut ini tuh Lebih beda Sama kapas yang kotak Pas udah kita swipe tuh Nempel Aku ngerasa perbedaannya Aku coba pake ini dulu Terus udah gitu Aku coba pake yang si kotak Ternyata bener-bener bersihnya tuh Lebih bersih pake yang si Bulut Jadi aku lebih suka pake Kapas yang bulut kayak gini Gitu setelah cuci muka Biasanya tuh Karena muka aku tuh Bener-bener kering kan Abis cuci muka tuh Semprotin muka aku Pake si Natural Beauty Spray ini Enak banget Adem banget Dia tuh tuh sih wangi Bikin lembab Gak cuman bikin glowing muka Atau ngecuin pori-pori Tapi kayak ngilangin flat Ngilangin jerawat Terus ngilangin bekas jerawat Pokoknya kayak gitu-gitu Itu bagus banget Banyak juga testinya Aku udah pake ini Dua botol Dan ini botol kedua Dan aku cocok Kurang suka aja ini Buat setting spray Aku lebih suka ini Buat skincare Kayak Mau tidur aku semprotin Bangun tidur aku semprotin Gitu Jadi Aku kurang rekomen Kalo misalkan ini Buat dipake Untuk setting spray Misalnya Muka aku bener-bener lagi Kering-keringnya Lagi Kering banget Kayak Sampai karena tuh suka Keriput-keriput Ngelatek-ngelatek gitu Aku pakein baby oil Sama si Nivea cream Baby oil tuh bagus banget Sumpah bagus banget Dia itu gak cuman Babin muka kita yang kering Tapi dia juga Buat ngilangin bekas luka Kayak Merah-merah Ini bagus banget baby oilnya Karena aku tuh kemarin Buat temen-temen yang tau Aku pernah kena Tomcat disini Malam-malam Selalu olesin pake baby oil Terus emang lumayan muder Terus kayak ngecil gitu loh Bekas lukanya Aku saranin pake Nivea cream Karena kenapa Dia itu Beneran Bikin muka kita tuh lembab Dia agak lengket sih Jadi aku kurang Saranin buat temen-temen Yang kurang suka Sama yang lengket-lengket Untuk kulit kering Dia tuh ngebantu banget Buat ngelembabin muka Atau kulit kita yang kering By the way Sini Nivea cream ini Dia tuh bisa dijadiin base makeup juga Ini aku lagi pake Base makeupnya dari Nivea Bagus banget Gak ngerti lagi Dia tuh bikin makeup kita tuh nempel Saya tuh pake lukas papau Tapi karena lukas papau Aku biasanya buat makeupin orang Jadi karena sayang banget Terus aku coba ini Buat base makeup Dan bagus banget Makeup aku tuh lama Terus lebih nempel Dan lebih nyerep Dan poli-poli tuh kecil Oke terus malam-malam Pas sebelum tidur Karena aku tuh punya bawah mata yang Gelap banget Kelak ini karena sering tidur malam Terus aku suka olesin Pake si Bio Aqua ini Ini aku olesin pas sebelum tidur Di area lingkaran mata Lumayan ngebantu sih Dan dia tuh gak lengket Langsung nyerep gitu Dan yang paling aku suka Selain dia itu Cepet nyerepnya Dan dia tuh harganya murah Kalau gak salah Ini tuh harganya cuma 35 ribu Atau 40 ribuan gitu Gak rekomen buat temen-temen Yang cari eye serum Buat penyanyakan mata Aku rekomen Sama Bio Aqua ini Nah untuk masker lanjut Aku tuh suka banget sama masker organik Endorse Masker organik banyak banget Dan aku tuh cocok sama masker organik Jadi makanya kalau masker organik Dikirim-kirim Aku sering pake Selalu pake masker organik Aku lebih suka yang rasa coklat Nih Kayak gini Kenapa aku suka? Selain wanginya juga enak Terus dia tuh bisa bikin Cerahin muka kita gitu loh Aku suka banget Tapi aku gak pernah Makenya tuh kayak Bener-bener sampe kering gitu Karena aku gak terlalu suka Dia malah bikin muka aku jadi kering Jadi aku kadang makanya Cuman setengah kering Terus aku langsung bilas Ada rekomen sheet mask Ini aku stock Tadinya ada banyak Tapi sekarang sisa tiga Aku ada BPOM-nya juga Di sebelah sini Ada barcode-nya juga Karena mukaku tuh kering banget Terus aku lebih suka sheet mask juga Praktis Suka langsung pake gitu kan Dilembab Terus Poripurnya tuh lebih kecil Seger Lebih enak Lebih seger aja gitu mukanya Jadi buat temen-temen Yang gak ada waktu buat facial Terus pengen cobain sheet mask Cobain deh alopek Ini aku dapetin dari shopping store Aku bakal tag instagram disini Aku beneran ini gak endorse Ini aku beli sendiri Cucok Pokoknya enak banget Pas dipake tuh Beneran lembek Masker yang ketiga Aku sering banget Pake masker naturgo Aku tau sih ini masker Udah dari jaman kapan tau Tapi aku masih suka pake masker ini Kena turgo ini Gunanya tuh buat narik sih Bulu-bulu halus yang ada di muka Skincare rutin muka udah Sekarang aku mau lanjut ke badan Sekarang lagi pake sabun Dari Longreach Ini tuh natural essence Bambu charcoal shop gitu Sengaja liat tiktok Terus Karena aku kan kemarin Kena tomcat gitu kan Dia bilang Kalo si Longreach ini Bisa ngilangin Bekas suka Sekalipun bekas sukanya tuh Yang bener-bener hiteng Kayak gitu Akhirnya aku cari di Shopee Nggak lupa nama tokonya apa Tapi kalian bisa cari Sabun Longreach Nanti bakal muncul sendiri Rp 55.000 Satu gini Gede dan ini kayaknya Kepakenya bakal lama Aku tuh niatnya Mau ilangin bekas Si tomcat Tapi yang disini Karena yang aku liat Bisa ilangin bekas luka Tapi nggak tau Aku baru pake ini Sekitar semingguan gitu Terus aku beli dua Yang satu udah di kamar mandi Yang satu ini Untuk cadangan Kalo misalkan dia abis Terus next Aku ada lulur Dari Herboris Aku pake ini dari jaman Yang kayak rutin kulit gosong Nah Sampai sekarang aku masih Conjok pake ini Aku tuh paling senengnya Kalo pake ini tuh wanginya enak Terus bikin lembab Dan dia itu Nggak perlu ditunggu Lama-lama Buat langsung digosok Kalo lulur-lulur lainnya Harus ditunggu dulu Sampai kayak 15 menit 10 menit 20 menit Tunggu kering dulu Baru digosok Itu nggak Dia tuh paling 5 menit Terus langsung Boleh Langsung bisa digosok Jadi nggak bantu banget sih Biar kulit tangannya Tuh nggak kering lagi Selalur-luluran Aku suka pake Perfume Ini tuh dari Oriflame Yang ikhlet Dan yang enaknya itu Dia tuh bikin lembab juga loh Terus dia tuh awet Aku udah pake berkali-kali Tapi masih tetep banyak Heran Bisa pake itu di leher Sama di seluruh badan Kalo abis mandi Ini wangi enak banget Terus tahan lama Terus dia juga ngebantu Parfum kita tuh Tahan lama juga Jadi setelah pake Ini terus kita pake parfum Itu beneran deh Parfumnya jadi ikutan tahan lama juga Nah lanjut Herborics minyak zetone ini Ngebantu banget Kalo misalnya aku lagi kering kulitnya Tapi enak aja Sama kayak si Wangi lururnya Nah sekarang untuk lotion Vaseline yang hijau ini Biasanya aku pake Nature Yang hijau Tapi sih udah abis Jadi sekarang aku lagi pake Vaseline yang hijau ini Aku biasanya pake Abis mandi sama sebelum tidur Ini Aku ada dua rekomen Yang sering banget Tiap hari aku pake Beauty lotion spray Dan dua-duanya tuh The best banget Kalian harus cobain deh Salah satu dari JJ Glow Sama si My Create-nya Nah dua-dua produk ini Sebenernya bisa dipake di muka Cuman aku Gak terlalu nyaranin ya Sama Kulit muka yang sensitif Aku beneran pake dua ini Tiap hari Dan akhirnya selesai Aku emang segitu doang Skincarenya Gak ada skincare lainnya Dan emang aku tuh Kayak males Ribet-ribet gitu loh Muka sama untuk badan Cuman itu doang Gak pake Skin doctor Atau skincare-skincare yang High end Aku gak pake Skincare aku bisa beli Di Alphamart Atau di Indomart Atau di Hypermart Mungkin segitu aja videonya Makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Follow juga semua sosial media aku Aku bakal terus Instagram aku disini Jangan lupa di follow Terus subscribe juga Nyalain loncengnya Biar nanti Kalo misalkan aku bikin video lagi Itu bakal muncul Nanti video HP kalian Jangan lupa Share ke temen-temen kalian Video skincare rutin aku Siapa tau ini ngebantu banget Buat temen-temen Yang punya Masalah kulitnya Kering kayak aku Makasih banyak temen-temen yang udah nonton Bagi my next video Bye-bye 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 Terima kasih.